Terima kasih Karena terjerat, sulit, karena terhimpit, mustahil, karena penuh dengan keterbatasan Saya pribadi di usia yang hari ini baru menginjak 25 tahun Mengalami setidaknya episode kehidupan yang penuh dengan kemustahilan Ada tiga Pertama, ketika saya harus mengalami situasi Kondisi ditipu oleh partner saya sendiri dan menanggung kerugian hampir 8 miliar 18 hari pasca nikah Bisa anda bayangkan pasangan anda sendiri yang anda nikahi Yang dicita-citakan ingin hidup bahagia Justru malah jatuh Dicacimaki Dipojokan Diancam penjara Diancam dibakar rumahnya dan segala macam Itulah yang saya rasakan ketika itu Episode kehidupan kedua Adalah ketika saya harus terdampar lumpuh Tiga bulan Di rumah sakit Tidak bisa bergerak Tidak bisa melakukan apa-apa Tidur di ranjang Kencing di ranjang Bahkan Mohon maaf Pupun di ranjang Tidak bisa bergerak Bahkan untuk memberikan kode kepada suster ataupun dokter Hanya sekedar kepanasan Karena ruangan ACnya kurang Kurang dingin Itu sulit Itulah episode kehidupan kedua saya Gimana harus terdampar dan terbari lumpuh Dan episode kehidupan ketiga Adalah ketika dokter Ketika membiarkan saya pulang Dan memponis bahwa Pak Dewa harus istirahat Minimal 1-2 tahun Untuk bisa kembali berbicara Untuk bisa kembali bergerak Untuk bisa kembali berjalan Dan melakukan aktivitas lainnya Seperti orang umum Orang sehat pada umumnya Tapi hari ini Allah menunjukkan sebuah kajaiban Bagaimana Allah Memberikan saya kekuatan Dengan doa kawan-kawan semua Tanpa harus menunggu 1 tahun Bahkan 2 tahun Dalam hanya 5 bulan Saya bisa Berbicara dengan lancar Saya bisa berdiri Saya bisa berjalan Bahkan saya sekarang Bisa berdiri Di hadapan kawan-kawan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Saya ucapkan mohon maaf Karena saya tidak Bisa memberikan materi Dalam kondisi berdiri Seperti halnya Beberapa tahun yang lalu Seperti halnya Ketika saya ngisi seminar Biasanya saya Melakukannya dalam kondisi berdiri Tapi karena kondisi Kesehatan yang tidak memungkinkan Kemungkinan saya duduk Gak apa-apa ya Hadirnya saya disini Bukan untuk memberikan Ilmu Wawasan Ataupun Apa ya Ataupun Pengetahuan Yang berharga Buat kawan-kawan sekalian Mungkin Anda sudah belajar Tadi banyak Dari Mas Otto Arsugiarto Anda juga sudah belajar Dari Kos Fahmi Beliau berdua orang yang luar biasa Inspirasi saya juga Saya disini Hanya sekedar Ingin berbagi cerita Tentang memang Yang saya alami selama ini Ketika waktu itu Mas Randy Ngontak saya Kang Randy ngontak saya Dan benar Kata Kang Randy Ketika saya dikontak Kondisi saya ketika itu Belum bisa Ngapa-ngapain Ngomong juga belum bisa Jalan juga belum bisa Jangankan jalan Berdiri juga belum bisa Bahkan duduk gini sakit Tapi Saya bilang Ketika beliau Wah aku kasih panggung Tagah 4 Maret Saya bilang Ya insya Allah bisa Saya bilang Dan Alhamdulillah Sekarang saya bisa hadir Di hadapan kawan-kawan sekalian Ketika bulan Januari kemarin Jujur saya belum pernah Belum menyiapkan materi apapun Untung isi hari ini Hari ini Saya tanya Kang Randy Kang apa materi saya Biasa Anda tau lah ya Kalau Anda Ngikutin grup saya Di grup Facebook Jago Jualan Yang saya sampaikan adalah Tentang Jualan Tentang copywriting Marketing Dan lain-lain Karena itulah Aspek saya Tapi untuk hari ini Kata beliau Bicaraan dari batinmu Terus ceritakanlah Apa yang ingin kamu sampaikan Dan beliau memberikan Masukan Bicara tentang Episode melawan Kemustahilan Ya saya pikir Yaudah lah Gak apa-apa Saya bukan ustad Saya bukan Seorang motivator Saya bukan orang inspirator Saya hanya Memang Pengusaha Yang berpensi sebagai Sampingnya Sebagai internet marketer Tapi Ya kalau disampai Suruh bercerita tentang kehidupan Insya Allah saya sanggup Bismillahirrahmanirrahim Oke Kawan-kawan sekalian Tadi Di dua Guru pertama Mereka telah menceritakan Bagaimana kisah hijrahnya Dari dunia Kegelapan Keterang-benderang Masa satu hari Kau suami juga menceritakan Bagaimana kita menjadi Seorang pemimpin yang luar biasa Dalam perusahaan kita Nah hari ini Bagi anda yang saat ini Mungkin Mengalami Sebuah problematika Kehidupan Entah itu Rumah tangga yang Rentan akan penceraian Entah itu Mungkin bisnis yang Omsetnya Terus Anjlok Atau mungkin Karyawan yang susah diatur Atau mungkin Hubungan rumah tangga Dengan orang tua Yang kurang harmonis Saya ingin cerita Tenang bagaimana Saya melalui episode Kehidupan saya Dari yang episode Satu tadi Sampai ketiga Sampai ketiga Sampai hari ini Oke Saya menamakan Matari hari ini Dengan sebutan Melawan kemustahilan Di sana Kawan-kawan bisa saksikan Bagaimana Selama Ya mungkin saya yakin lah Saya yakin diantara Kawan-kawannya hadir Ada lebih Banyak cerita Yang ceritanya itu Lebih ekstrim Lebih dramatis Lebih menyedihkan Dibandingkan saya Saya yakin banget Saya yakin banget Cuman ketika Dikasih panggung Untuk cerita Ya apa salahnya Nah kawan-kawan sekalian Jujur ya Saya mau bersama Kang Randy Sejak tahun 2012 Kalau salah Ketika itu Saya ngontak Beliau pertama kali Adalah Pas bangkrut Itulah Pas bangkrut Saya ngontak Waktu itu Saya ketemu dengan beliau Pada saat Training di Bogor Ya Ngobrol-ngobrol Gak terlalu akrab Pas saya bangkrut Akhirnya saya ngontak Beliau Dengan cerita yang tadi Kang Randy sampaikan Dan disitu Saya jatuh Ya Saya bingung Bagaimana harus Bangkitnya seperti apa Dalam kondisi yang Baru saja nikah Nah anda lihat Bahwa disana Melawan kemustahilan Menguji keimanan Menyebut keajaiban Coba saya tanya Tolong jawab dengan jujur Brutal Dengan Gak ada yang lihat anda kok Jawab dengan jujur Brutal Pertanyaan saya Siapa diantara Kawan-kawan Yang saat ini hadir Yang merasa Punya masalah Tapi kok Gak selesai Yang merasa Punya masalah Kok gak selesai Yang punya impian Kok kayaknya Gak sulit Banget tercapai Yang gak angkat tangan Harus ngetes Oke Memang ya Saya tahu perasaan anda Ketika anda punya Mimpi yang lebih besar Omset 1 miliar 10 miliar 1 triliun Orderan sehari Sekian bungkus Sekian exemplar Sekian peace Tapi gak pernah tercapai Kata motivator Kita harus bermimpi besar Ketika kita bermimpi besar Kenyataannya Tidak pernah tercapai Saya pernah merasakan Kondisi seperti itu Atau ketika anda Memiliki masalah Yang rasanya kok Kayaknya gak ada Jalan keluarnya Susah banget nih Keluarnya Gimana nih Kayaknya karyawan Tiap kali datang Bulan depan keluar Atau misalkan Ketika omset Udah ikutin Training dimanapun Ikut seminar Ikut baca buku Kok gak naik-naik Atau rumah tangga Yang cek-cek terus Saya juga pernah Merasakan itu Bahkan Sebelum menikah Saya hampir Gak jadi nikah Sekian lagi Sebelum menikah Seminggu sehari Sebelum menikah Seminggu Sehari Seminggu sebelum menikah Saya hampir gak jadi menikah Karena beberapa hal Dan setelah menikah Malah jadi musibah Gitu ya Ini kayaknya kok Gini banget sih Dan saya banyak Kejadian memang Rasanya kok Kok kayaknya Allah gak azil Gak adil Kok kayaknya Apa salah saya Dan akhirnya Saya menemukan Sebuah formula Dan formulanya itu Justru Sangat dekat sekali Gitu ya Yaitu dari guru saya sendiri Kang Renisa Putra Tepuk tangan untuk Kang Renisa Putra Nah Anda bisa perhatikan Orang-orang yang Saat ini putus asa Kebanyakan mereka Sebenarnya Bukan salah di teknis Ya Bukan salah di strateginya Bukan salah di langkah Ataupun actionnya Yang salah pada mereka adalah Dari segi keimanannya Betul Ya Setuju ya Bayangkan teman-teman sekalian Ketika saya bertemu dengan guru saya Ketika itu Dan dia cerita Kondisi terpuru kita Adalah Kondisi ketika kita Tidak punya apa-apa Dan kondisi ketika kita Tidak punya apa-apa Disitulah keimanan diuji Ya Sekali lagi Ketika kita tidak punya apa-apa Disitulah keimanan diuji Anda sekarang Tidak punya uang Anda sekarang keluarga Hampir Hampir Pisah gitu kan Anda sekarang karyawan Masih dikit Kelewan Pelanggan masih dikit Dan segala macam Uang gak ada Misalkan Atau uang masih punya lah Ya katakan Masih bisa bergerak Kalau masih punya segalanya Tapi ketika kondisi Anda Tidak punya apa-apa lagi Ya Uang udah gak ada Ya Teman udah gak ada Kepercayaan udah gak ada Dan orang-orang yang terdekat Sudah menjauh Disitulah keimanan kita diuji Apakah kita ingin mengutuk Allah Dalam artian Kenapa saya Kata Allah bisa aja kan Kenapa enggak gitu ya Ya kan Atau kita justru malah Semakin yakin Dengan keajaiban Yang akan Allah hadirkan Disitu saya berpikir Oke lah Saya yakin Allah punya maksud Saya hadapi itu Kejadian semuanya Dan Saya akhirnya Mengerti kalimat ini Ya bahwa Kata musahil Hanya ada pada orang Yang tidak percaya Dengan kebesaran Tuhan Ya Tadi mungkin Anda merasa Kok kayaknya Mudah banget ya Mas Sabtuari Menunasi hutangnya Yang bermilyar-milyar itu Dalam waktu cepat Gitu kan Kok kayaknya mudah banget ya Kok suami membangun perusahaan Dimana-mana Ratusan cabang Bahkan kos-kosan juga banyak Kok gampang banget Kok kayaknya aku sulit Pernah ngerasin kayak gitu kan Pernah kan Nah itulah Kadang ketika kita Ya tidak ada keimanan disitu Ketika kita punya keimanan Yakin dengan kebesaran Allah Allah maha besar Allah maha penyayang Allah maha mengayakan Kaya dan mengayakan Gak ada yang mustahaya Di dunia ini Bener gak Itulah yang terjadi Ya Dan saya disini Semakin diakinkan Ketika menemukan Banyak hikmah kehidupan Yang disampaikan oleh Guru kita semua Kang Reni Sabutra Ya Jadi sebenarnya ini Alasan saya aja Alasan saya Males buat materi Sebenarnya ya Jadi saya bilang Kang Reni Kang Aku minjem materimu ya Yang mana pak Yang mana aja Yang ini Yang ini Oh ya gak apa-apa Silahkan aja sampaikan Akhirnya saya Memang ya Materi ini yang memang Mengubah paradigma Dan mindset saya Ya Anda mungkin merasakan Bagaimana seorang member SBDKK Ketika Kang Reni ngomong Energinya Luar biasa Kepancar Bener ya Anda mungkin merasakan Ketika Kang Reni Berdiri disini Ngomong Energinya Nyetrum Bener ya Saya berbeda Dengan yang Reni Saya tidak bisa Menyetrum Anda Dengan sebuah Storytelling Yang memang Membuat Anda Menangis Ataupun membuat Anda Tergerak Setidaknya Tapi saya ingin Menyampaikan tentang Apa saja yang Sekiranya saya lakukan Selama episode Melawan Kemusahaan ini Boleh? Boleh? Mau tahu? Yang mau Angkat tangan Tepuk tangan Yang paling menunggu Untuk Anda semua Oke Yang pertama adalah Tentang hikmah Dari kisah Sofa Marwah Ya Saya rasa Kawan-kawan sudah paham Sudah ngolotok Bagaimana seorang Siti Hajar Ketika itu Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Dan Persediaan Pangannya Habis Hingga pada akhirnya Dia butuh air Siti Hajar Lari-lari Sofa Marwah Bulat-balik Sampai berapa kali? Tujuh ya Sampai tujuh kali Dan akhirnya Munceratnya dimana? Di Malah Di kakek Ismail Bener ya Itulah Air Zamzam Inilah kisah Sofa Marwah Cuman saya gak akan Ceritakan itu lagi Karena Anda sudah Semuanya tahu Tapi saya akan Ceritakan bagaimana Episode ini Kehidupan saya Saya lalui Dengan kisah ini Oke kembali lagi Tahun 2012 Pas ke nikah 18 hari Saya banggrut Ya Dan disitu Ibaratnya Apa ya Celah Perpisahan itu Banyak gede banget Ya Dalam artian Keluarga saya Banyak menyalahkan Di sisi saya Ini gara-gara Istrimu Segala macem ya Ini gara-gara Dia Segala macem Bahkan hampir Kita pisah Tapi untungnya Sisi saya selalu Mempersami saya Sampai sekarang Ya Dan disaat itu Saya berpikir Apa yang harus saya lakukan Agar Masalah saya ketika itu Adalah bisa membayar Kerugian Sampai 8M Sekali lagi Kerugian Bukan hutang Saya ini Duit orang lain Beda ceritanya ketika kita Sekarang hutangnya Hutang Duitnya jelas Kan rata-rata Kayak cerita masabtu hari tadi Dia hutang kemana Di bank Atau misalkan Di orang Jelas Ada fisiknya Ada rumah Ada mobil Ada yang lain-lain Bener ya Kalau saya gak ada fisiknya Hutang 8M Gak jadi apa-apa Karena duitnya gak ada Orang lain kok Tapi dengan Saya Dengan pasrah Dengan rido Oke lah Hutang ini saya tanggung Saya akan kembalikan Secepat mungkin Semampu saya Dan disitu Saya mulai Berpikir Apa yang saya lakukan Ketika dapet Kisah sopamarwa Dari Kang Randy Saya mikir Apa yang bisa saya lakuin Siti Hajar ketika itu Lari-lari 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 Muceratnya dimana Ya udah lah Ketika itu Akhirnya saya berpikir Udah lah Saya gerak aja Yang penting gerak Apa yang saya lakukan Saya jualan Ceker Jualan makanan Ceker Ceker pedas Bisa anda bayangkan Jualan ceker Harganya 10 ribu Kawan-kawan sekalian Harganya 10 ribu rupiah HPP nya kurang lebih 5 ribu Ya 4 ribuan kalau Saya 5 ribu lah Jadi profitnya berapa Gross profitnya berapa 5 ribu ya Gross profit 5 ribu Kira-kira Mungkin gak Nyapai angka 8 M Mungkin gak Gak mungkin Gak Sekiranya sepake logika Duitnya dari mana Aduh gak mungkin Kayaknya Tapi dengan kisah Sopamaru Saya dengan penuh keimanan Saya bertama partner saya Mas Mirza Disini juga Mas Mirza hadir Mas Ayo Bareng-bareng Kita bisnis bareng Untuk jualan ceker Kita jualan ceker Berhari-hari Bahkan ketika itu Usia kandungan istri saya Sudah hampir 6 bulan Sudah kondisi gendut Masih masak pagi-pagi Tiap pagi Tiap subuh Sudah pada subuh Pulang dari masjid Dia masak Kami ke pasar Sudah dari pasar Ke masjid Siangnya kita nganter Sama Mas Mirza Naik motor Naik motor butut Ketika itu Keling-keling Bandung Sampai suatu ketika Saya ingat Ada seorang konsumen Yang kita tuh nganter Kalau mungkin dari orang Bandung Kita nganter Dari Geger Kalong Ke Cibiru Sudah berapa jauh Jauh ya Geger Kalong Ke Cibiru Hanya untuk nganterkan Satu pesanan Profitnya berapa 5 ribu Saya nganter set Oke Saya ntar lumayan Dapat offset 10 ribu Terus Dari situ saya lanjutin Nganter ke Cimahi Cibiru Ke Cimahi Yang langsung orang hatta Nganter lagi Jauh Dua pesanan Offset 20 ribu Dan yang paling kesel Ada satu titip Ada satu Satu Porsi Yang kita lupa sampaikan Ke orang yang daerah Buah Batu Ini mungkin hanya itu Orang Bandung Dari Cimahi Saya ke Buah Batu Dengan Mas Mirza Saya nyetir Karena saya yang memang Bisa tahu daerah Mas Mirza dari belakang Megang Pesanan-pesanan di belakang Kita jalan ke daerah Buah Batu Pas sampai ke rumah Dulu Tidak segampang sekarang Ada wazir Atau Google Dulu itu pusing Kita bawa peta Dimana ini Sudah pusing Nanya-nanya Nyasar-nyasar Pas sudah sampai Kang Enggak jadi Kelamaan Sudah dingin Sudah lama Jauh-jauh Kemana-mana Pas sampai sana Ini pesannya Enggak jadi Enggak mau bayar Kelamaan sih Saya tunggu dari jam 4 Kenapa baru Nya pesanan Demi satu pesanan Dan saya bilang Sudah lama Suka Bapak Yuk Baik lagi Malam-malam Saya nyampe Ke rumah saya Di Geger Kalong Ketika itu Harus mengantar pesanan lagi Malam-malam ada yang pesan Ah ini mas Deket Daerah Surajadi Apa Suka jadi Yolah kita Jalan aja Kayaknya nanti juga Jam 7 Nyampe Kita nyalan Udah badak maghrib Hujan gede Hujan-hujanan Dan tanpa Apa-apa Tanpa jas hujan Karena memang Gak ada uang Untuk beli jas hujan Akhirnya kita hujan-hujanan Ngatur ke daerah sana Pas ngatur ke daerah sana Ternyata memang Alamatnya susah Sampai hanya untuk Mantar satu pesanan Kita butuh waktu 2 jam Sekali lagi Hanya mantar satu pesanan Dan profit Profit 5 ribu rupiah Kita butuh waktu 2 jam Dalam sehari Kita terjual mungkin Kurang lebih 5 sampai 10 pes Berapa misalnya saya Kalau 10 berapa 100 ribu Bener gak 10 ribu Dikali 100 ribu Kalau ngitung 100 ribu 8 Dibagi 100 ribu Berapa tahun Sampai kiamat Bener gak Bener gak Iya Gak masuk akal Gak masuk akal Sampai kita tuh di rumah ya Isi selor biasa Dari segi manilin keuangannya Ngaturin tuh Pake rostadhton Yang Melvin itu Wah ini gimana uang Aduh Kok uang 500 Gak ada hilang Wah ini gak boleh hilang Luar biasa Tapi dengan disitu Teman-teman sekalian Saya yakin Dengan bergerak hal kecil saja Itu mungkin Mungkin duitnya bukan disini Ngerti maksudnya Tapi tugas kita Yang punya masalah Adalah terus bergerak Jangan diem doang Saya kalau pas waktu itu Belum bergerak Kalau ngurusnya Diem HP itu gemeter Susahnya Apa sih Perasaan itu beda Kan beda ya Kalau ketika kita sekarang Gak ada masalah HP gemeter Kemungkinan teman Atau mungkin customer Bener ya Sekarang tuh Kalau misalkan HP Aduh Investor Investor Pas ngechat Assalamualaikum Udah deg-degar Bagaimana maksudnya Bagaimana yang mungkin Punya utang Ditagih mungkin kayak gitu Assalamualaikum Namanya udah kelihatan Aduh Ditagih ini Kayaknya Bener gak Assalamualaikum loh Bila kita jawab Assalamualaikum Ini gak beda Perasanya beda Terus pas cuman Nulis bismillah Kita punya status Niatnya pengen Social proof Kawan-kawan kalian Alhamdulillah Checker kita lari Segala macem Ada yang komen Alhamdulillah Investor yang komen Wah kode Ngerti dari saya Kode kan Aduh Kena Makanya semenjak itu Lihat Siapa yang disini Aktif Ngikutin facebook saya Sejak tahun 2012 Gak akan ada Satu orang dua orang Gak akan ada Karena saya baru aktif di facebook 2014 Kenapa kira-kira 2014 saya sunyi Gak ada aktif facebook-fesukan Facebook buat satu sedikit Komen Oh budit balikin Enggak Gak kuat mental Beneran Makanya saya aktifnya Di twitter Bener gak Twitter gimana Kalau ada yang komen Ya kalau gak dibales Gak akan keliatan Bener gak Kalau di facebook Wuhh Tagih semua 600 orang Semua investor saya Bayangkan Kalau satu boss status Social proof Tujuannya gitu ya Covid selling gitu ya Wah Ramai ini Ramai update status Wah tagihannya semua Jelek Nama baik kita Makanya saya gak aktif Tapi ketiga itu Komen-komen sekalian Dengan hikmah Sofa Marwah Yang penting bergerak Yang penting apa Bergerak Action aja Jangan Nanti kan Kayaknya mustahil Gak mungkin Sekarang hutang 1M Kayaknya cuma jualan coklat Apa jualan pisang Gak mungkin Nah itulah Gak mungkin Gak mungkin Itu yang kita menghambat Untuk bergerak Karena sekarang Gerak aja dulu Gerak aja dulu Kan kayaknya gak kelihatan Gerak aja dulu Action aja Karena nanti Jalan keluar Pasti jalan Pasti datang Pasti di tengah jalan Jadi Komen-komen sekalian Dalam Kisah dan episode Kehidupan yang mungkin Sering kita lalui Adalah ini Apa Yang pertama apa Terus bergerak Ketika saya diam Wah Udah susah Ada yang tau Doa Yang sering kita panjatkan Ketika kita Doa Punya utang banyak Apa Selain yang doa Yang disampaikan Masa Tari Coba anda artikan Kalau sekalian Ham tuh bingung Hazen tuh sedih Azil Tak berdaya Kasal Malas Bener gak Pengecut Itu Ditelefon gak diangkat Terus Bahil Musedekah Gak bisa Itulah Kondisi Orang yang punya utang banyak Dalam doa itu Tergambarkan sangat jelas Lalu ketika kita diam Gak bergerak Itu yang terjadi Kalau gak sekalian Diam Aduh Sudah Pengecut Ngangkat Lah susah Saya punya tetangga Di rumah Mertua saya Di Sumedang Yang utangnya tuh Gak seberapa Dibandingkan dengan saya Ketika itu Gak nyapain 50 juta Tapi dia gak bisa keluar rumah Gak berani sholat Jamaah di masjid Diam di kamar Saking Terkungkungnya Dengan kondisi utang tersebut Cuman gak nyapain 50 juta Tapi dia diam di rumah Ya kayak gitu Terjadi Makanya saya lakukan ketika itu Gak mau diam di rumah Saya jalan aja Saya pernah jalan dari Dari geger kalong itu Sampai ke bawah Daerah KFC bawah Kalau misalnya kalian tahu Itu jalan berkilau-kilau Ya penting Saya gak di rumah Kalau saya di rumah Makin Mampus nih gue Pasti saya Energinya negatif Saya keluar Saya pernah di dompet Cuma 7 ribu rupiah Mikir aja di masjid itu Ya Allah ini Anak orang gimana Pasti istri saya Ini orang Ini gimana Makan juga gimana Yaudah lah Saya cari Alhamdulillah ketika itu Main sek bisnis saya Udah bener Saya gak Gak pernah melakukan Yang namanya pinjaman Untuk menutupin utang Jadi ketika itu Ketika itu mikirnya Saya harus jualan Jualan apapun aja Apapun aja yang bisa dijual Nah ketika itu terpikiran Jualan makanan Karena yang bisa dilakukan Oleh istri saya Dalam masak Yaudah saya jualan makanan aja Itu Sofa Marwa Yang pertama adalah Terus bergerak Yang kedua Actionnya sederhana aja Jangan ajaib-ajaib lah Sekarang misalnya Pengelah diri seminar Yang sederhana dulu 100 orang dulu lah Boleh tahu kenangan Yang sederhana aja Apalagi yang sederhana Ngetweet Buat 100 Facebook Alah sotoy Buat 100 Facebook Gak edukasi Gak edukasi segala macem Pasti kalau niatnya negatif Pasti gitu Komentarnya Tapi coba niatnya kita positif Semoga dengan adanya Tweet sederhana ini Yang sekian karakter Ada orang tergerakan hatinya Berubah Berubah pemikirannya Kan lumayan Action sederhana aja Itu yang bisa lakukan Kawan-kawan sekalian Yang pertama Sofa Mar Marwa Yang kedua Episode kehidupan Yang saya lalui Bisa juga anda lakukan Yaitu ketika Saya mendengar kisah Tentang ini Dari karendi juga Yang kedua Tongkat Musa Kisah sederhananya Adalah ketika Waktu itu Nabi Musa Dikejar oleh Pasukannya Firaun dan Teman-teman Ketika dihadapkan dengan laut Yang dia bingung Ngomong kemana lagi Apa yang dilakukan Tongkatnya dipukul Tanpa banyak protes Tanpa banyak segala Bertanya Jebret Langsung terbelah Nah karendi sering sampaikan Bahwa Solusi itu dekat Solusi itu apa? Solusi itu dekat Nah setelah Dapat ilmu ini Kalau orang-orang sekali Saya mikir Apa ya Tongkat Musa saya? Saya mikir ya Apa Tongkat Musa saya? Mikir-mikir Sampai suatu ketika Saya Alhamdulillah Bersyukur banget Bersamai oleh orang-orang Yang luar biasa positif Ketika itu Saya punya mastermind Di Bandung Mastermind di Bandung Mastermind itu Kelompok kecil Orang-orang yang positif Di dalamnya Ketika itu Anggotanya adalah saya Kang Redi Saputra Mas Mirza Mas Surya Si Pak Siapa? Setelah lagi Saya lupa namanya Dan yang terakhir adalah Kang Nugi Nah kebetulan Kang Nugi Ada juga disini Ada ya? Ya Beritukan Jadi Pas saya tahu kemarin Pas ngeliat Apa? Saya tanya Kang Redi Siapa PJ acara ini Untuk memasalah acar Ternyata Kang Nugi Ini seakan-akan Kayak skenario Allah juga Saya diri di depan Ada Kang Redi Ada Kang Nugi Ini kisah saya semua Nah ketika itu Di rumah Kang Nugi Bayangin ya Orang-orang Orang kesulitan gitu ya Datang ke rumahnya Masterman Saya nanya pertanyaan Pertanyaan bodoh Kalau mau sekalian Tebak-tebak Apa yang saya tanyakan Kang Nugi Kang Kira-kira Menurut Kang Apa ya Potensi bisnis Yang bisa menghasilkan 8 miliar per bulan Gila gak? Kang Nugi Coba kata gini Wah Kalau saya tahu Saya duluan bisnis itu Benar Saya kira Ya juga ya Benar juga Kalau gue tahu Gue duluan Ya juga ya Ya mungkin saking pusingnya Ketika itu Nah ngobrol-ngobrol Dalam mastermind Kita saling bertukar Energi positif Sampai suatu ketika Kang Nugi ngasih saran Wah Gimana kalau kamu Nulis buku aja Buku apa kan Misalkan lagi bangkrut Nulis buku Ya tulis tentang Ilmu Tentang H-H yang kamu lakukan itu Supaya Jadi ibroh Pelajaran hikmah Untuk kawan-kawan di Indonesia Nah Kang Nugi Kayak gitu Ah enggak Ngelawan Gimana menulis Lagi bangkrut Lagi stres Mau konsentrasi Gimana nulis Saya bilang Udah Saya tolak Saya pulang Di rumah Masih jualan ceket Ya jualan ceket Terus Ini kayaknya lebih pasti Walaupun ya Enggak pas juga Nah ketika itu Di rumah Ya saya dengan mas Mirza Alhamdulillah Mas Mirza terus Membersahami saya Tepuk tangan buat mas Mirza Ya Kemana mas Mirza ada Depan ada Oke Nah itu Dia bilang Mas Gimana kalau misalkan Idenya Kang Nugi Mas lakuin aja Yang mana mas Yang nulis buku itu loh Enggak Enggak enak Nulis bangkrut itu Enggak enak Ya bisa jadi kan Niatnya rubah Niatnya untuk mengubah Pemikiran ke orang-orang Supaya gak ngalamin Kayak mas ini Oh gitu ya Yaudah deh boleh Apa ya Yaudah Kita kasih target ya Kasih di lain Saya di coach sama Mas Mirza Pokoknya seminggu harus jadi Wah gila Seminggu harus jadi Pokoknya mas setelah Sholat hajud malam Nulis buku Sampai Sampai Subuh-subuh Kita ke pasar Pasar masak Siang Besoknya gitu lagi Terus-terusan sambil nulis Gitu kan Saya siap deal Siapin aja Wih deal aja lah Saya nulis Karena kebetulan waktu itu Saya pernah nulis buku pertama Ya Jadi nulis buku pertama Judulnya How to get the future Dan Alhamdulillah laku juga Gitu kan 3000 semplar Dan kayaknya ada Ada potensi disitu gitu Nulisnya kok Kok bisa cepet gitu kan Yaudah akhirnya saya nulis Nulis-nulis Singkat cerita Tulisan ini jadi Buku ini jadi 7 bab Judulnya adalah 7 kesalahan fatal Pengusaha apa Ada yang punya Disini ada yang baca Udah baca ya Ada pasti tau lah Itu ditulis hanya dalam waktu 7 hari Kau-kau sekalian Emosional banget Bahkan saya sempet ketemu Ustadz Yusuf Mansur Dia baca bukunya Saya lihat sekilas Sekilas ini buku ditulisnya Sambil mewek ya Sambil nangis ya Ya saya kok tau ya Kelihatan kayak bahasa mu Saking emosionalnya Setulis 7 hari Selesai Nah kira-kira Ngeselin duit gak kayak gitu Saya nulis buku nih Nulis buku tuh ngeselin duit gak Duitnya dari mana Bener gak Saya mikir Oke buku udah jadi Terus jualnya gimana Terus ngerbitinnya gimana Modalnya kayak gimana Masuk pendepit mayar Kayaknya waktunya lama Kalau mau buat sendiri Duitnya dari mana Untuk tabungan harus habis semua Mobil Saya ketika itu udah punya mobil Tulis jual Punya tabungan untuk hajis Jual Apa jual Cairkan bayar ke investor Semua habis Langsung ide geneng saya muncul Disitu pertama kali ya Hah kan Saya punya temen nih Jago desain Mas Bisa desainin di buku saya gak Yang mana mas Julunya apa Ini ini Nanti namamu Saya masukin di buku saya Kan lumayan Tenar nanti gitu Mereka kan betul-betul laku Bener gak Oh iya kang Ya siap-siap-siap Akhirnya dia tulis kan Dia buat cover desain Ada tiga cover Saya pilih yang hitam Supaya menunjukkan Masa kelam Udah lah Ada filosofinya Nah dari situ akhirnya Terus cover udah jadi Duitnya mana Udah Saya aktif di twitter Ketika itu Langsung upload di twitter Di BB Jadiin DPPBM Open pre-order Apa Open pre-order Saya ngitung Mas tolong cari percetakan Ke mas Mirza Yang sekiranya Harganya miring banget Costnya murah banget Tapi bisa kualitas terbaik Langsung kita nyari-nyari Udah rancang-rancangnya Kayak kemana Sepeliling-keliling Dapat satu buku itu Harga HPP nya 8.000 rupiah 8.000 Cetaknya itu 3.000 Supaya Minimal standar cetak segitulah Berarti 8.000 Dikali 3.000 berapa Hitung-hitung 24 Juta ya Bener ya Bener kan Jangan tunjukkan kebodohan saya Dalam itu Bener ya 24 juta Akhirnya saya mikir Oke 24 juta Kita jual harga buku 60.000 Saya bilang 60.000 Harus kejual berapa Supaya dapet 24 juta Hitung berapa S1 Hitung-hitung Percayalah segitulah ya Kira-kira Nah Segitu Otak jualan saya Mulai terlatih Karena dulu saya Basicnya Network Marketing MLM Yang memang Jualannya Gila-gilaan Jual Pre-order lewat Twitter Lewat BBM Kita jual-jual Terkumpul lebih dari Budget yang Yang dibutuhkan 24 juta Bahkan terjual Hampir 3.000 S1 Artinya Artinya 60.000 Dikali 3.000 Itu hampir Berapa Asik gitu lah Sekian Puluh ratus juta lah Dan akhirnya terkumpul Oke Kita buat Ini aja Kita buat cetak Akhirnya Kita-cetak Kita distribusikan Disini saya berpikir Ternyata Saya bikin merenung Bertafakur Bahkan ada sebuah Gatuh hadis Berpikir sesaat Sejenak Sejam Itu lebih baik Ibadah 1 tahun Lebih baik daripada Ibadah 1 tahun Maksudnya apa Terkadang kita berpikir Mikir gitu kan Nah dalam hal ini Tokat musasya apa Tafakur Bisa jadi Tokat musasya adalah apa Nulis Teman-teman Wah Jadi ini mas Yaudah mas Ini aja Kita seriusin Dunia penulisan Yaudah Akhirnya kita sekarang Sampai sekarang Buat Biner store Penjualannya Setiap hari Launching 10 ribu lebih Segala-segala macam Alhamdulillah Awalnya dari mana Dari tokat musa Kalian-kalian Gak ada yang percaya Nah sekarang Kalian-kalian Anda sekarang Dalam terlilat Utang yang banyak Masalah yang pelik Terus impian yang besar Sulit untuk diraih Cari tokat musanya Kalian-kalian Terus bergerak Sobat marwah Sekarang pikirkan Tokat musanya apa Dan Anda gak bisa niru Orang lain Misalkan Oh kayaknya Kang Dewon Dapet sukiya Kok udah panya Gampang banget Nulis ah Itu namanya nyontek Gak bisa Rizki orang beda-beda Saya ketemu orang sukses Luar biasa Ada penulis buku Yang Dia tuh Memang Rizkinya itu di buku Ada yang nulis buku Sampai di filmkan Ada yang nulis buku Di filmkan Gak susah juga Ada yang memang Seminar pabriknya laris Tapi seminar korporatnya Gak laris Ada Faktor rizkinya itu Beda-beda Tiap orang Saya ngomong sama si Ivo Sama Ada kawan-kawan sekalian Ngobahas tentang ini Ternyata benar Mas Ivo cerita ke saya Wah aku tuh ya Bisnis restoran semuanya tutup Gak ada bakat sejualan makanan Mas Ivo cerita kesehatan itu Oh gitu ya Aku juga sama Berarti faktor kliknya bukan disitu Nah sekarang Faktor klik itu apa Tokat musa Kawan-kawan sekalian Tokat musa itu apa Soal isi itu apa Dekat Cari soal musa terdekat Kira-kira apa ya Oh aku hobinya Misalkan nyanyi Bisa jadi buat apa Saya hobinya masak Buang makanan Buat makanan Segalama aja Saya ngajar Jadi pengajar dulu Awal dari Ngejar bimbel Tiba-tiba buat Sekolah Yang deket-deket aja Kalau gak dari diri kita Solusinya Dekat di temen kita Wah temen saya ini Jualan-jualan herbal Kita jadi reseller dia dulu Oh temen saya jualan salon Kita jadi berpater dengan dia dulu Jangan langsung pengen gede-gede Anda harus punya mimpi yang sangat besar Tapi langkah itu harus Kecil Dari yang terkecil Gak bisa sekarang pengen Opset sekian puluh M Tapi langkah Langkahnya pengen langsung gede Bisa-bisa Tengah jalan bangkrut Hakanya harus yang terkecil Termasuk ini Solusi itu dekat Dan ingat Yakin sama Allah Pas jalaninnya Sering-sering berdoa sama Allah Di setiap malamnya Ya tunjukkan jalan yang Terbaik buat kita Semoga Yang setiap kita lakukan itu Adalah memang Allah ridho dan Yang terbaik buat kita Sama kayak dulu Banyak yang gak tau Bisnis saya itu kurang lebih total Kalau dihitung itu Ada 15 bisnis yang pernah saya buka 5 bisnis yang pernah saya buka 10 diantaranya bangkrut Almarhum Dan dari total itu Pertama bisa bimbingan belajar Buka restoran Dapet dana lagi dari masjid Ketika itu Jual di catering Bimbel Terus ternak domba Panuan Segala macem apa Sakit Bangkrut Eh semacam-macam Kamu sekalian Nyarinya itu di luar gitu loh Nyarinya itu di luar Kayaknya laris Kayaknya laris Ngeliat sekarang kayaknya Hitung-hitung Kayaknya jualan digital Cuman 100 doang 4 ribu member Dekali offsetnya 300 ribu Setelah sekalian 1,2 M Wah Buat lagi kayak gitu Kan panasan Nah kita jalan kayak gitu Kita lalui Yang punya sekarang Apa itu jalan Seriusin Pasti Dapat gede juga Kebayang ya Itu yang kedua Jadi yang pertama adalah Tentang Software Marwah Yang kedua adalah Tongkat Musa Yang ketiga Ini Ini juga dari karen Tentang detonator kebaikan Ya Ada yang tau detonator? Detonator itu Pematik bom Ya Jadi bom yang Bukan bom panci ya Bom beneran Ini bom yang bisa Boah meluluh Lantahkan Suatu wilayah itu Pematiknya itu cuman Kecil banget Kecil Kita tekan Langsung Boah gitu kan Kalau anda yang suka Nonton film action Ya banyak lah Kayak gitu Kejadian kayak gitu Nah Detonator itu Kauan-kauan Sederhana Sederhana Tapi bisa membuat Orang lain itu Geraknya bisa Membuat Meluluh lantakan Banyak orang Nah sama dengan Detonator kebaikan Kauan-kauan sekalian Ya Kita melakukan Hanya sangat sederhana Tapi bisa memancing Kebaikan banyak orang Ketika itu saya mikir Apa yang bisa saya lakukan Supaya saya bisa jadi Detonator kebaikan Yang saya lakukan ketiga adalah Pertama Saya pasti nge-tweet Saya nge-tweet terus Setiap hari Cool tweet Bayangin Setiap hari Cool tweet Saksinya adalah Kang Randy ya Wah kamu kok kuat Setiap hari Cool tweet Ya saya tujuannya Detonator kebaikan Sudahlah Moga ada yang Tergerakan Berubah dan segala macam Karena apa Dalam subuh hadis Mengatakan Barang siapa menunjukkan Subuh kebaikan Maka baginya pahla yang serupa Dengan orang yang Ditunjuk Enak kan Enak Cuma menunjukkan Orang-orang yang bisa saya bantu Juta Langsung ada yang datang Assalamualaikum Ya ada Kang Dewa Oh saya sendiri Oh saya gak tahu mukanya Oh iya datang Ngobrol Kang Saya dengar Kang Ini ya Buka konsultasi Oh iya silahkan Dia gak tahu Saya punya utang Gak tahu Dia tahunya Saya buka konsultasi Hanya dia datang Konsultasi Kang Aku Kang Kesel banget Punya utang 200 juta Gini-gini Oh dia sampe nangis Apa yang saya lakuin Apa yang saya lakuin Simpel Saya tepuk kundaknya Mas Tenang Utang saya 8 miliar Ada temen Wah Akal 8 miliar Oh alhamdulillah Saya masih kecil Pulang Pulang dia langsung Wah ternyata Teman-teman sekalian Gak ada yang pernah tahu Kebaikan kita Sekecil itu Bisa berdampak luar biasa Kepada orang lain Saya pernah Ini terjadi juga Sama saya Suatu ketika Setika saya ngumpul Ketika masterman Ketika itu Saya lanjutkan cerita yang tadi Dengan Kang Nugi Dan segala macam Langsung Kang Nugi bilang Wah Tuh gurumu yang itu Dia gak tahu Apa Bilang Katanya ke guruku Bahwa Kamu tuh gak patah Lu jadi coach Katanya Karena kan ketika itu Saya buka konsultasi Buka jasa coaching juga Gak patah jadi coach Katanya Bagi saya Guru yang itu Yang bilang kayak gitu Itu bagi saya tuh udah kayak Oh itu guru buah banget Kok tega-teganya Ngomong gitu ke saya Ngerti maksudnya Kamu gak pantas jadi coach Uh itu nusuk bro Uh ya Allah Ya Rabbi Seguh apa lagi nih Apalagi gitu kan Selain lulus buku Buka jasa konsultasi Apalagi Akhirnya saya pulang Saya datangin Kang Randy Datangin Di Warteg ya Di Warteg Iya kan Di Warteg Langsung kita makan Kang Saya cerita Kang Randy Kang Saya gini kata si ini Saya gak catok jadi coach Saya gak bisa jadi konsultan Gini-gini Gak patah lah Katanya gini-gini Apa yang dilakuin Kang Randy Tau gak Sama apa yang Dengan Yang saya lakukan Ke teman saya tadi Ditepuk kundak saya Wah Aku percaya Kamu bisa jadi coach Aku percaya Kamu bisa jadi konsultan Aku percaya Kamu bisa memberikan Manfaat banyak Bagi orang lain Dan aku percaya itu Kamu harus terus bergerak Mendabar kebaikan Dan segala macam Sampai sekarang Saya dengerin dia Dan sekarang Saya jadi coach beneran Kebayang teman-teman Kalau saya fokusnya Hanya dengan bisikan Saiton Yang mungkin itu Jadi pada guru kita Yang lainnya Gitu maksudnya Kamu gak pantas Kan kita berhenti Bener gak Ah kayaknya Iya kata coach Yang itu Kayaknya gak cocok Yaudah deh berhenti Kan diem Tapi dengan Dengan cuman Sekali setuhan Efeknya luar biasa Kenceng Dan itu yang Saya alami Dan saya lakukan Kepada orang lain Pernah suatu ketika Ya Saya juga Itu ya Buka konsultasi Segala macam Akhirnya saya Ada teman yang Mau percayakan ke saya Akhirnya kita Sama Mas Mirza Saya dengan Mas Mirza Pergi ke Surabaya Ada klien Sembilan orang Bahkan disini juga Salah satunya Kliennya ada disini Mas Gopal Yang akhirat Nah ketika itu Boleh tepuk tangan Mas Gopal Mas Gopal tau lah Dengan kawan-kawan Yang dari Surabaya lainnya Ketika itu Saya lagi susah Tapi saya dengan Itu lah Karena saya Ingin jadi Detonor kebaikan Untuk bisnis mereka Gitu kan Yaudah saya datengin Saya coaching Setelah kontrak 6 bulan Kalau gak salah Kontrak 6 bulan Kita dibayar kurang lebih Hanya sekitar Gak nyapa 20 juta Bayangin 6 bulan Gak nyapa 20 juta Dan kita megang 9 klien Bukan satu Jadi setiap Sebulan sekali Saya daten ke Surabaya Nge coaching 9 klien Tapi dengan Prinsip ini Saya berbuat baik Harus berbuat baik Gak nyapa Gimana caranya lah Kita berangkat ke Surabaya Saya pernah ke Surabaya Sampai di bulan kelima Ke enam Saya gak bisa berangkat Karena sakit kita itu Saking diporsirnya Mas Firas yang berangkat Sendirnya Tapi sekarang Tolongkan sekalian Siapa yang sangka Bisa jadi Sekarang Perusahaan saya berdiri Dengan aset yang luar biasa Opset yang luar biasa Bisa jadikan Detonator kebaikan Terhadap orang lain Bisa jadi Ngerti maksud saya Nah anda pun begitu Kan kalau sekalian Gak pernah tahu Anda sekarang Cuma sekedar Dengerin orang doang Kadang orang itu Gak butuh solusi Bener gak Orang cuma butuh Didengerin Cure hatinya sok Oh Oh Sabar ya Oh Udah Udah nangis Legal loh dia Gak dia kasih solusi Udah kasih teh aja Selesai Ngerti ya saya Hal sederhana Tapi bisa Porfor bagi orang lain Itulah detonator kebaikan PR anda adalah Sekarang jika anda ingin bergerak Pikirkan hal sederhana apa Yang bisa anda lakukan Agar bermanfaat Bagi banyak orang Nge-tweet Buat status di Facebook Jangan nunggu ahli anda Buat status di Facebook Kawan-kawan Aku makan apa Atau kayak orang ginang Apa gitu Lebih Lah Siapa tahu tulisannya di Facebook Itu yang Sisingkat-singkat Sisingkat Cepret Di-share seribu orang Seratus orang Manfaat orangnya Ada yang nangis Ada yang apa Orang lain Bisa jadi berubah Gara-gara status anda Gak dibayar Tapi jadi tabuan kebaikan Buat anda Karena anda jadi Detonator kebaikan Kebayang ya Itulah detonator kebaikan Hikmahnya apa Anda harus banyak Bantu orang lain Ya Hadis juga Dilihat sampaikan Tadi sampaikan Masa waktu hari Jika anda ingin Memudahkan urusannya Di akhirat Dunia dan akhirat Maka bantu orang lain Ya Ini jadi Hadis yang sangat powerful Bagaimana sekarang hidupnya Penuh dengan masalah Ya Masalah gak selesai-selesai Bantu banyak orang Gak harus banyak juga sih Ya mungkin Orang sekitar anda Samping, kiri, kanan Depan, belakang Bantu mereka Terus lakukan banyak kebaikan Dalam hal apapun Saat senggah Nganggu dikit Ngetweet Atau misalkan Buat status Facebook lah sekarang Tweet udah gak musim Facebook share Atau kalau gak bisa Buat status Facebook Ya share status kita-kita Masabtu, Kang Randy Kusfami, saya Yang bagus-bagus Share tuh Bisa jadi Anda pun jadi Pahala dari situ Orang lain baca Anda dapat pahalanya Kebayang ya Itu yang ke Ketiga keempat ya Ketiga Nah dalam episode Kehidupan berikutnya Melanjutkan cerita ini Ada sebuah istilah Ketika Kang Randy bilang bahwa Dalam kehidupan kita itu Kadang Mengalami yang namanya Small test Ya Test kecil gitu kan Ujian kecil Test sederhana Ini pun yang saya rasakan Ya Ketika mikir ketikanya tuh Udah lama nih bergerak Udah nulis segala macem Ah kayaknya Terus ngisi coaching juga Ah kayaknya Gak menghasilkan lah gitu Sehingga pada akhirnya Saya mikir Apa lagi ya gitu Pas lagi mikir Apa lagi ya Malah diundang Di banyak tempat Ya Saya diundang Di beberapa perusahaan Di Di beberapa komunitas Dan segala macem Sampai suatu ketika Ada undangan yang datang Lagi-lagi dari guru saya sendiri Kang Randy Gak tau kenapa Kok percaya gitu sama saya Ketika itu malah anehnya Mas Kata Mas Mirza Mas Mirza Manager saya juga Mas Ini ada undangan Ngisi di Google Collection Namanya masih Google Collection Apa Ini ngisi Finlead katanya Finlead Financial Literacy Insya Allah saya bisa Ngajarin Financial Literacy Gitu kan Melvin Bisa Tapi kan kayaknya Gak gue banget gitu Gue ini energy jet selling Bukan keuangan gitu Tapi saya mikir Oh ini small test Ya udah mas Iyahin aja Saya gak nanya budgetnya berapa Iyahin aja Gak enak Tajin sama guru Siapa Terus saya berangkat Saya Mas Mirza Berangkat Berangkat naik travel Maklum gak punya mobil Naik travel dari Bandung Biasa pake jazz Masa perusahaan Pake kaos yang gini Bener ya Jazz gitu kan Jazz juga cuman satu-satunya Beli dek-dek bagi Harga murah Terus akhirnya kita ke Bogor Bogor naik travel Berhenti dimana Saya lupa Dan untuk ke tempat Hotel Amarosa di Bogor Itu lumayan jauh Saya mikir Mas ini hotel Amarosa dimana Danya-nanya Oh dari sana Dekat Kata orang sekitar sana Dekat Oh dekat Jadi udah jalan Sama sebetulnya saya jalan Di tempat travel Sampai ke hotel Hotel Amarosa Jalan udah lama Udah 15 dulu Kok gak nyampe-nyampe Saya bilang Dekatnya ini sedeket apa Mas naik angkot aja yuk Kita akhirnya Eh mas naik taksi aja yuk Saya bilang Mas budget lumayan mas Taksi mas Mas sirja ngirit orangnya Angkotnya naik angkot Naik angkot Kebanyakan teman-teman Pake tas Pake rafi Terus ada Angkotnya itu udah Ada ibu-ibu Nenek-nenek segala macam Terus bau kabe Terus Saya sama sebetulnya Datang masuk Masuk gitu kan Pake jasan Ya Allah Ya udah lah Small test Udah Jalan Terus kita nyampe juga Akhirnya di tempat Amarosa Saya dibawa keringetan Udah Capek ya kan Udah segala macam Di toilet itu Saya mikir Ngaca gitu kan Sampai pernah berpikir Kayak gini Ya Allah kok gini banget Gitu loh Ngerti maksudnya Kok nyari duit Gini banget gitu Maksudnya Sampai harus Ya berlaga Keren Misalnya Pake jas gitu kan Harus naik angkot Pada asa ini Kok gini banget Ya Allah Tapi ya saya sempat Angkot juga disitu Udah lah Air matanya dihapus Saya ke atas Ketemu butika Ngisi akhirnya Didisi botarnya disitu Ngisi-ngisi Pas pulang juga dikasih Alhamdulillah Lumayan gitu kan Walaupun yang angkanya Sekarang dapetin segitu Biasanya cuma 5 menit Juga bisa dapet gitu Kalau ngebelas email Songong Ya Itinya apa Sebelum anda pengen Dapet omset yang sangat besar Kawan-kawan sekalian Sebelum anda sekarang Pengen omset Dapet 100 juta per hari 1 M per hari Lakuin dulu Lalui dulu Ujian-ujian kecil Kawan-kawan sekalian Ujian kecilnya apa Bisa jadi anda disuruh Packing-packing Ya Mas harus aku Gengsi dong Business owner Packing-packing Bener gak Ya bisa jadi Kayak gitu Cuman ya Ini ujian Ujian kecil Anda sekarang diminta Untuk Apa Ngejadian catering banyak Oh ini harus bisa Melalui tes ini nih Sebelum dapet order Yang lebih banyak lagi Tes-tes kecil itu Yang bisa membuat kita Menjadi besar Dan saya banyak sekali Dites dengan ujian Yang sangat kecil ini Yang sekarang Alhamdulillah Membuat saya makin Saya kadang sama istri bilang Ya Habun Kita ini usia masih 25 tahun Tapi kok kayaknya Usia udah kayak 38 tahun ya Ini serius teh Bener Maksudnya tuh Kok kayaknya Episode kehidupan tuh Kayaknya udah Wuh gitu kan Ngeliat temen saya Kang ada loongan gak Padahal seangkatan loh Kang ada loongan kerja gak Ya Allah IP lu 3,8 2,3,1 aja Gini Maksudnya gitu Makanya Makanya itu lah Yang harus kita lakukan Di hidupan itu Ga ha ha kecil Kita lakukan secara konsisten Bisa jadi itu Membuat kita besar Suatu saat nanti Nah ini Hikmanya apa Lalu ujian kecil Dan nikmatin prosesnya Jangan protes Harus nikmatin prosesnya Aduh Ya itulah Tadi saya naik motor Ujian-ujanan Kemana Terus juga Dimana-mana Langsungnya Kalau saya ceritain detail Harang bisa jadi novel Jangan jadi film kode ya kebetulan ada Kang Reddy, ada Mbak Asma itu open loop namanya kalau di teknik oke, nah nikmatin prosesnya kawan-kawan sekalian, anda jangan sekarang pengen tiba-tiba gede gitu, pengen dapet omset 1 miliar langsung, padahal sekarang omset 100 ribu perhadi, ya susah nikmatin prosesnya, capek capek pasti jangan berhenti sampai pingsan istilahnya gitu tapi gak bagus juga itu buat kesehatan jadinya kayak saya ya anda harus berjuang segala macam supaya bisa mendapatkan hanya bersama nikmatin proses itu tidak ada ceritanya selesai itu insan, semuanya insan pasti berakhir dengan insan, cepet pasti makanya nikmatin prosesnya itu yang keempat yang kelima kawan-kawan, tentang doa Nabi Yunus yang juga saya dapetkan dari Kang Reddy ceritanya tau ya ceritanya ketika Nabi Yunus ditelan ikan pausa ikan pausa Nabi Yunus itu Nabi kawan ya iya bener ya Nabi Yunus doanya apa di dalam Al-Quran La ilaha ilaha anta subhanaka ini kuntu minat dolimin kalau anda tafsirkan tuh ayat itu La ilaha ilaha anta tidak Tuhan selain engkau subhanaka subhanaka berada ke masajan engkau ini kuntu minat dolimin sungguhnya saya penuh dengan orang dolimin bukan ya Allah kok gini sih gak curhat gitu tapi dia ngaku bahwa dia punya banyak dosa dia dolim banyak-banyak kesalahan itu juga yang yang harus kita lakukan kawan-kawan sekalian ya anda harus ingat dalam proses kehidupan ini episode kehidupan anda banyak-banyak istighfar banyak-banyak taubat walaupun bisa jadi itu gak apa ya ini deh sekarang anda ngeliat posisi jadi saya anda jadi saya utang 8M duit orang lain duit orang lain kalau ngitung-ngitung dosa dosa saya apa sekali lagi dosa saya apa yang besar gak ada hitung 10 dosa besarnya apa ya tapi di satu titik ketika itu saya nanya ke guru saya untung guru saya jawabannya majelep wahai guru pak saya bingung masalahnya ini saya bukan salah saya dalam proses ini saya kan cuman ini dosa saya apa saya kok bisa ujian saya gini sih baru 18 hari nikah langsung bangkrut segala macam wah saya komplain lah disitu ke guru saya ya bukan ke Allah ke guru saya guru saya langsung bilang nah disitu dia disitu dia pak katanya kesalahan terbesarmu adalah karena kamu tidak tahu kesalahanmu apa entar dosa terbesarmu adalah ketika kamu tidak tahu dosa terbesarmu apa katanya ngerti maksudnya disitulah dosa-dosa kecil yang sering kita ulang ngerti ya banyak sekarang testing 10 dosa besar checklist lah ada yang kita lakuin zina mata apalah terus gengkian sama orang hasud segala macam itu yang sering kita lakukan maksudnya kita harus banyak-banyak istighfar sama-sama karena setiap harinya istighfar tobat tobat sholat tobat banyak-banyak istighfar karena istighfar itu luar biasa banget saya teringat kisah seorang imam di jaman tabi'in tabi'in itu kalau gak salah di masa jaman ketika para rosto sudah meninggal tapi bertemu dengan para sahabat pada masa tabi'in ketika itu ada yang namanya Hasan al-Bisri Hasan al-Bisri adalah seorang imam yang dia itu jadi rujukan bagi banyak orang beda dengan orang jaman sekarang kalau ulama itu jaman sekarang dari mucit ke mucit bener ya kalau jaman dulu kawan-kawan sekalian kalau pengen dapat ilmu dia datang ke dia sejauh apapun itu jadi dia diem doang udah datang masanya jamaahnya banyak kalau sekarang kadang ustaz itu kan keling-keling aduh diem nah ketika itu imam Hasan al-Bisri ada sebuah majlis hajian ngobrol-ngobrol-ngobrol dia menyampaikan ada seorang yang jauh dari sana dia bertanya berdiri wahai imam aku mau nanya saya mau tanya saya bingung saya orang jauh dari sini saya berkilau-kilau meter saya jalan ke sini hanya saya ingin dapat solusi dari engkau wahai imam karena saya dengar engkau sangat memberikan suhu sangat luar biasa saya ingin bertanya di desa saya udah bertahun-tahun musim kemarau kata orang tersebut dan sampai sekarang susah sekali turun hujan apa yang harus saya lakukan jawaban imam Hasan al-Bisri apa pulang solat tobat dan banyak-banyak istighfar dan ajak wargamu di sana banyak-banyak istighfar tanpa pikir panjang lagi dan banyak protes siap akhirnya dia pulang banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak ajak orang lain supaya beristighfar seketika di minggu kemudian orang liat ketika kajian ada yang tanya lagi wahai imam saya sudah mencintai istri saya sejak lama saya sudah menikah dengan istri saya sejak lama hampir 8 tahun lebih saya menikah dengan istri saya tapi sampai sekarang saya belum pernah diberikan keturunan wahai imam kasih saya solusi apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa punya keturunan apa yang dilakukan oleh imam pulang banyak-banyak istighfar ajak istrimu beristighfar oke imam siap pulang minggu berikutnya lagi ada lagi kajian ada lagi yang nanya wahai imam aku kok kayaknya udah kerja mati-matian kok susah banget nyari harta ini susah banget dapetnya gimana ini solusinya pulang banyak-banyak tobat banyak-banyak istighfar sama solusinya kayaknya kalau kita jadi usad gitu kayaknya enak banget satu jurus nah sampai suatu ketika kalau sama sekalian ada seorang di dalam jamaah itu kayaknya udah kalau kita ibaratnya ahli workshop dia jamaahnya itu udah kayak tiap hari ikutin dia ngikutin imam dia angkat tangan berdiri wahai imam saya penasaran selama ada orang yang ikut kajian disini bertanya selalu engkau memberikan solusi dengan cara istighfar istighfar aku mau tahu kenapa engkau melakukan itu wahai imam apa jawaban imam dia cuman bisa tersenyum tersenyum lalu dia menjawab karena Quran mengajarkan itu kita buka surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya lalu di ayat berikutnya segala macem bisa gak hafal ya dari situ bahwa solusinya adalah kalau kamu kekeringan susah kuturunan susah harta dan segala macem banyak-banyak beristighfar dan itu yang ibaratnya Alhamdulillah terus yang kita lakukan saya beristighfar 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 dan banyak beristighfar dan sampai sekarang Alhamdulillah juga masih hidup ibaratnya perusahaan juga kokoh bisa tumbuh segala macem bahkan sekarang udah hampir selesai ya tuh urugian saya itu makanya kalau mau lunasin itu bisa semua gitu kalau mau gitu ya kenapa ya Allah kita gak pernah tahu solusi yang Allah berikan itu kayak gimana tugas kita adalah terus memberikan yang terbaik versi kita dengan cara apa aku yang terbaik ibadah terbaik dan banyak-banyak istigh istigh itu yang kelima jadi yang kelima itu adalah doa Nabi Yunus hikmahnya apa berbanyak istighfar jauhi mahasiat banyak istighfar jauhi mahasiat gimana yang ada sekiranya kemahsyatan jauhi lah jauhi gitu kan nah sekarang yang ke enam ini yang membuat saya apa ya ya mikir juga gitu ketika saya sudah mulai bisa bangkit sudah bisa bergerak sudah bisa memberikan yang terbaik sudah bisa menyalahkan segala masalah episode kehidupan sebelumnya ternyata Allah belum selesai gitu loh ketika saya belum selesai cerita muak ya anda tahu santan santan itu kan kalau katakan Randy bilang di video yang saya share viral itu sampai hampir 500 ribu view di facebook di facebook mas karyani bilang santan itu dari mulai kelapa jatuh udah jatuh dibelah dibelah dikerok dikerok diperes digodok terus segala macam banyak ya prosesnya itu lama banget dari kelapa sampai jadi santan dan saya berpikir kita itu saya kira saya kira ujian saya selesai saya kira oh udahlah utang doang selesai alhamdulillah udah selesai ternyata bulan tahun lalu ya bulan September akhir bulan September akhirnya saya saya tiba-tiba ketika pulang isi dari Bogor sampai Bandung tanpa tanda-tanda yang jelas tanpa ciri-ciri yang jelas juga akhirnya saya terdampar ya di kasur dan saya dibawa ke rumah sakit di rumah sakit saya diponis penyakit yang langka ya langka sampai harus nunggu beberapa jam untuk mendiagnosa tersebut pada rumah sakit saya akhirnya dinyatakan terkena GBS ya guin baris sindrom ya nah disitu ketika saya mulai jatuh gitu kan ketika saya mulai sakit-sakit dan saya perhatikan istri saya yang cerita gitu ya bahwa GBS itu penyakit yang langka dan obatnya juga mahal ya obatnya itu satu botolnya itu 40 juta setengah dan saya menghabiskan 50 botol ya itu baru obat yang satu ada satu lagi obat plasma parisis dan mahal juga ya tidak kurang dari 500 juta baju yang kita keluarkan untuk bisa menyelesaikan penyakit tersebut cuman bukan itu yang saya ceritain pas saya jatuh pas saya sakit lagi gitu saya berpikir oh masih ada ujiannya nanti ya wah ini belum jadi santan gitu ya oke lah sampai suatu titik saya saya dalam kondisi kritis ini cerita dari istri saya karena saya gak gak tau ya karena saya ngalamin saya tidur saya tidur kondisi kritis udah gak bisa nafas hampir hampir wafat lah ibaratnya dan saya dipasang ventilator dan ketikanya itu bener-bener saya dalam kondisi saya agak sadar saya memang seakan-akan berada di alam lain saya mengalami oh kayaknya udah udah kayaknya udah Allah tuh udah kayak mau ngambil gitu kalau digambarin tuh ya cuma dengan doa kawan-kawan sekalian apa ya doa temen-temen gitu kan doa keluarga doa istri juga gitu kan ya akhirnya ya sampai sekarang saya bisa duduk disini terus bisa sharing lagi dan segala macem dan saya sadar bahwa ternyata ujian saya belum selesai sampai satu titik saya pernah ketika saya itu ya ketika saya di terbaring gitu ya Allah salah saya apa gitu sampai saya komplain lagi kayak gitu kayak waktu bangkrut salah saya apa saya kalau dari segi ke kesehatan olahraga teratur ya olahraga setiap hari saya olahraga makan teratur istirahat teratur semua teratur terus saya berbaikan sebuah setiap hari buat search facebook di-search banyak orang grup saya 100 ribu banyak orang yang nunggu status saya saya nulis buku banyak orang yang terbantu dengan buku saya wah banyak yang terbantu saya mikir ya Allah salah saya apa jadi seperti itu ya tadi kembali lagi poin kelima mungkin saya banyak dosa disitu kan sampai isi saya sempat ibaratnya udah nantangin Allah gitu kan udah dalam kondisi kritis dokter bilang bu mohon maaf ini 50-50 katanya pas sampai pernah nanya dok saya penasaran disini yang kena gede besa ada berapa orang ada tiga orang yang pertama itu selamat alhamdulillah tapi kondisinya sekarang ditinggalkan keluarganya karena biayanya besar dan segala macam gak ada yang terjawab yang kedua itu wafat yang ketiga dok suami ibu suami ibu katanya berarti saya 50-50 bener gak ya Allah misalnya itu terus dengan banyak berdoa sampai isi saya berdoa ya Allah wis pokoknya udah kayak nantang lah katanya kamu ini maharohman katanya kamu ini maha pengasih katanya kamu ini maha penyembuh kalau memang kayak gitu mana bisa bukan suami saya sampai kondisi kayak gitu karena pertamanya ya itu nantang ini tuh dan saya kondisi kritis hampir sambil meninggal ibaratnya sampai satu ketika ini saya selalu dari istri saya dia diam dia nyesel karena udah gitu ke Tuhan ke Allah ya Allah saya pasrah saya pasrah jika sekandainya suami saya dipanggil gitu kan saya pasrah jika sekandainya gini segala macam cerita dari istri saya dan malah ketika itu kawan-kawan sekalian saya malah bangun dokter mengatakan ini mujizat katanya ini mujizat gak ada selama ini sejauh ini penderita penyakit GBS yang bisa sekuat mas dewa katanya dokter mengatakan seperti itu dan saya kalau misalnya gak ada istri saya dan kalau misalnya gak ada istri saya wah saya udah kayaknya gak ada apa lah ya gak ada harapan lagi lah gak ada harapan lagi tapi untungnya sisanya terus bersama saya sampai sekarang dari mulai dulu bangkrut sampai kemarin juga hampir berwafat terus bersama saya inilah santan kehidupan ya saya yakin anda juga mengalami kondisi serupa mungkin beda hal ya kondisi ketika anda jatuh udah jatuh tertipat tangga jibarnya banyak banget tapi yakinlah bisa jadi anda belum jadi santan yang benar-benar santan ada episode kehidupan berikutnya yang mungkin perlu anda lalui yang itu pasti lebih baik buat anda maka hikmahnya adalah pasrahkan diri anda kepada Allah dan terus berjuang mungkin kalau misalkan ketika saya terbaring saya nyerah yaudah saya wafat sampai dokternya dokternya kebetulan non muslim sampai bilang saya belum pernah nangani pasien yang sekuat ini karena saya punya ibadinya rahasia itu pasrah ketika dulu bangkir tes pasrah orang bilang aku penjarakan kamu aku bakar rumah kamu silahkan aku silahkan pasrah gak ada tapi-tapi sentuh kemarin pas tidur ngupanggil silahkan wafat juga silahkan silahkan pasrah tapi sekarang saya bisa bangkit dan bisa beri depan anda oke yang terakhir karena waktunya udah habis saya lihat dan yang terakhir adalah tentang semangat langit ini program yang dikaren dibuat juga dan bagi saya semangat langit itu adalah tentang sangka baik sama Allah anda hadir disini bukan tanpa maksud 800 ribu itu bukan uang murah anda hadir dari berbagai daerah datang disini pasti ada maksud Allah pasti menentangkan maksud buat anda ada yang bilang seminar itu gak dampak seminar itu gak ngefek seminar itu gak ada hasilnya tapi bukan itu yang kita harapkan bisa jadi anda datang disini ada rangkaian dari sopamarwa anda datang bisa jadi Allah berikan kekuatan yang luar biasa buat anda teman-teman sekalian dan ingat sangka baik sama Allah sangka baik sama Allah pasti ada maksud bisa jadi disini jodoh anda bisa jadi kekuatan anda bisa jadi ini adalah radang perubahan anda untuk lebih baik lagi dan pastikan langkah kita ke sini pulang dari sini itu tujuannya bukan hanya sekedar omset bukan hanya aset bukan hanya sekedar bisnis tapi ada obsesnya akhirat disana apa itu untuk menabung kebaikan punya omset banyak kita sedekan banyak bantu orang lain sebanyak mungkin itu yang terbaik karena kita tidak pernah tahu kehidupan kita seperti apa skenario kehidupan Allah pasti yang terbaik walaupun kita tidak pernah tahu bagi kita mungkin ini kayaknya susah sulit bisa jadi itu yang terbaik buat kita maka di akhir sesi ini saya mendoakan semoga teman-teman yang hadir disini yang hari ini hadir semoga Allah memberikan kemudahan di setiap langkahnya dicahaya hidupnya bisnisnya makin melejit hidupannya makin bertumbuh kehidupan keluarganya makin sakinah dan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ridho Allah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aplikasi android saling sapa sudah tersedia di playstore download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel anda simak dan koleksi video maupun audionya kini jadi lebih mudah menyenangkan praktis efisien kapan saja dan dimana saja raih keberkahan dalam kemudahan salingsapa.com berteman dalam kebaikan selamat menikmati